Terima kasih saudara-saudara. Saudara, saya mau pesan terakhir. Kami, proses demokrasi ini, oleh karena pesan, ada pesan. Polisi, polisi, tolong. Polisi, tolong. Polisi, saya minta tolong. Anda itu pakai warna aja, jaga. Tolong. Tolong. Saya minta. Saya tidak anarkis, apabila kami ukuran. Saya tidak anarkis. Kita minta tenang semua. Silahkan teman-teman yang di sebelah jalan, masuk di sini merapat. Teman-teman yang di sebelah jalan, ayo. Ayo. Semua merapat di sini. Begini, semua saudara. Tolong tetap dulu. Bapak-bapak polisi yang ada di dalam. Ini adalah putusan hukum yang harus dihormati oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Yang putusan PT UN nomor 242 tahun 2018 itu bersifat final and binding. Yang tidak bisa ditafsir, yang bahkan tidak bisa diajukan upaya banding atau upaya hukum lain oleh KPU. Jelas kok. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa KPU dengan bandelnya, bebalnya, tidak mau melaksanakan putusan PT UN ini. Sehingga kami sangat yakin sejak awal ada aroma, bau busuk, bahwa KPU sudah berpolitik, KPU sudah terlibat dalam konspirasi politik. Dan kami juga paham persis, target dari semua konspirasi politik ini yaitu ketua umum kami, Dr. Kusman Sata, untuk disingkirkan dan tidak tercatat menjadi peserta pemilu calon pesorang sebagai calon DPJRT. Terima kasih telah menonton!